Eye Color ini sendiri mampu melihat gambar seperti mata manusia Halo Sobat Jani Electronic Ketemu lagi sama saya Dalam video kali ini saya mau review sedikit tentang TV TCL yang keluaran terbaru di 2004 ini Nah untuk seri TCL tersebut ini adalah seri dengan tipe C655 Seri C655 sendiri adalah TV keluaran update dari seri sebelumnya yaitu seri C645 Nah untuk fiturnya itu ada penambahan ada update sedikit ya dari seri sebelumnya Nah yang mau tahu tentang apa sih perbedaan dari update TV sebelumnya dengan TV yang terbaru ini Bisa simak video ini sampai selesai ya Tapi sebelum mau membahasan TV ini Mungkin disini yang nonton video ada yang kurang tahu atau kurang familiar dengan brand TCL ini Nah saya kasih sedikit tahu ya dengan brand TCL ini Brand TCL ini adalah brand teknologi global termuka dalam pembuatan panel Dan salah satu satu-satunya brand yang terutamanya dapat penghargaan LED nomor 2 secara global Jadi sudah internasional Tidak lagi ke Indonesia ataupun Asia Jadi sudah dunia global Nah lanjut Oke tanpa panjang lebar Tanpa lama-lama Kita langsung unboxing TV TCL terbaru ini Nah ini dia bentuk wujud dari seri C655 ini ya Kita setting dulu Kita pilih bahasa Terus pilih wilayah Ya seperti TV pada seri-seri sebelumnya atau umumnya ya Kita siapkan TV biasa dulu aja Kita lewati Kita terima Nah ini secara memeringkan remote ya Bekan home sama ok Persamaan Nah TV sudah terkonek Nah ini dia penampakan TV seri HLED C655 Nah untuk perbedaan dari seri sebelumnya itu saya Kayak nyakupnya ada 4 ya perbedaannya Yang pertama itu dari desain Terus HLED HLEDnya yang ini sudah HLED premium Kita nyebutnya HLED Pro Terus sudah T-Screen Pro Sama IEPH Processor Pro Nah untuk fisiknya sama yang seri sebelumnya itu hampir sama Kayak ini Dia sudah metallic basis Cuma yang bedain nanti yang seri yang ini Itu penyebutannya bukan lagi metallic basis Tapi unibody design Nah perbedaan unibody sama yang seri sebelumnya Unibody design ini ketebalan tipisnya itu lebih tipis Jadi mengeklaim 14% Dia lebih tipis daripada seri yang sebelumnya Atau merek TV yang lain ya Terus untuk body belakang ini yang paling beda Nah body yang samping ini Dia sudah beda lagi sama yang seri sebelumnya Yang masih ada cedulan Atau congkaan untuk body Nah kalau yang itu sudah nyatu ya Body sama plat kayak gini Untuk bahannya pun juga masih sama Yang atas metal Terus yang di bawah ini Plastik Tapi kalau yang plastik ini Bagusnya Lebih banyak rongga Untuk ventilasinya ini Jadi Yang buang overheat panasnya itu Lebih stabil daripada yang seri sebelumnya Yang cuma kecil Nah Untuk portnya sama aja Sama seri-seri sebelumnya juga Portnya ada Ada 1 USB 3.0 Terus ada kabel HDMI 3 Yang salah satunya HDMI 3 Sudah support IRC Terus ada kabel LAN Output LAN Terus ada Output antena Dan IV-in Terus Output optical Sama Jack Airphone Nah sama Seperti seri sebelumnya Cuma yang bedain Bentuk desainnya ini Lebih terlihatan Elegan ya Daripada seri sebelumnya Karena dia Sudah dihilangin Di bagian mesin Congkaannya ini Terus Ini Hati-hati Kalau memilih TV Dari TCL Ini sudah Meta-bases Cuma Dia sudah tidak Float Bezel ya Float bel itu nanti Kayak Misalnya Ini contoh Dia tidak Sinkron Dari bodi Sama panel Jadi panelnya itu Agak Lebar ke atas Jadi tidak Tidak masuk Nah itu Bahaya banget Buat yang Miliki TV Kayak gitu Float bel itu Itu kekurangannya Kalau loat bel itu Pertama Itu debu bisa masuk Nah Yang paling fatal Kalau loat bel itu Nanti Lemnya TV itu Bisa jadi ngelupas Nah kalau ngelupas Bisa tuh Semut masuk ke dalam Nah bahaya banget Kalau yang TV pakai Float bel Nah kalau TCL ini Dia pakai Bezel-less ya Jadi udah Bezel-less nya Bezel Pro-incon Jadi aman Terus Descent udah Yang bedain dari Seri sebelumnya Kedua kita masuk Ke seri Heelight nya ya Yang bedain Nah sama-sama Heelight cuma Yang seri C655 ini Heelight nya Heelight premium Atau kita sebutnya Heelight pro Nah kelebihan Heelight pro sendiri Ini adalah Dia sudah 25% Breakless nya Lebih cerah Dibandingkan Seri yang sebelumnya Yang belum Sampai ke 25% ini Terus Untuk Heelight pro juga Apa ini Bentuk F nya Kayak X-Men nya Kontrasnya tuh Lebih Stabil Terus Warna hitam Lebih bekat Warna cerahnya Juga lebih Bekat Ya TCL Maka claim 95% Deragasi warnanya tuh Lebih Bagus ya Daripada Seri sebelumnya Terus Untuk Kedua Eh ketiga Ada fitur T-Screen pro T-Screen sendiri adalah Itu teknologi Dari TCL ya Pengembangan teknologi TCL Lintain layer Yang dulunya Kalau seri sebelum kan Pakai panel FVA Tapi yang sekarang Dia pakainya panel HVA Jadi Tingkatnya lebih tinggi Dari panel Sebelumnya itu Nah kelebihan Untuk T-Screen pro ini Pertama Dia Untuk Apa Kontrasnya 5x Lebih Banyak Dari seri Sebelumnya Yang belum ada T-Screen pro Terus Kelebihan T-Screen juga Dia V-Angle nya Sampai 178 derajat V-Angle Jadi bisa dilihat Dari samping Warnanya Itu gak Berubah ya Gak Kayak Yang belum ada T-Screen Masih layar Kalau dari samping Dia Agak memutih Nah di S-Screen pro Ini sudah ada Fiturnya Taskblut Jadi 178 derajat V-Angle Terus Yang bikin Anulagi Dia punya Anti-glare No-Halo Itu kayak Fiturnya Misal Cahaya masuk Pas di ruangan Cahaya terang Kalau yang Tanpa anti-halo Biasanya itu Ada kayak Cahaya bulat Kayak pelangi Tapi kalau udah Ada anti-halo No ini Apa namanya Tadi fitur T-Screen nya ya Anti-glare Atau No-Halo Itu nanti fiturnya Kayak TV nya juga Bisa ngeresep Untuk Screen layarnya ini Nah itu Berguna banget Buat yang TV Dengan pencahayaan Di ruangnya Yang agak terang Nah TV ini Juga dilengkapi Dengan multi eye care Jadi aman tuh Buat Nonton TV Dari jarak deket pun Mau jauh Jadi gak ngerusak mata juga Karena ada pelindungnya ya Bisa di Kita ode mode Multi eye care Terus Untuk TV ini Juga udah bisa Voice assistant Tama remote Atau hand free voice Itu nanti Disini bawah itu kan Ada tombol Nanti power nya Buat aktifin Hand free voice nya Bisa di on Bisa di off Tergantung Selera ya Saya pakai remote Aja sih Lebih Soalnya lebih nangkep Daripada Menggunakan Omongan Karena keomongan Kadang kurang Jauh sedikit Kurang responsif Tapi kalau pakai remote Nanti lebih Enak Nah ini bisa di on Off Terus untuk seri C6 nya Sama Ada fitur MMC Terus ada Game master Juga ada Nah Yang Bikin Beda Sama yang TV lain Itu TV TCL ini Punya fitur DLG ya Jadi ngubah Panel refresh 60Hz Diubah menjadi 120Hz Nah ini yang cocok Buat nih Buat Orang yang mau cari TV Buat Spek gaming Nah Pas banget Jadi TV TCL ini Bisa ngubah Refresh 60Hz Menjadi 120Hz Karena ada fitur DLG ini Terus gak semua itu Untuk speaker nya juga Tapi kalau yang untuk Seri Tapi untuk yang Ini tadi ya Seri DLG tadi Yang ada fitur DLG itu Untuk kapasitas Ukuran inci 55 ke atas Jadi paling kecil 55 Sama kalau Spesial nya untuk Ukuran 55 ini Dia sudah ada Power bus nya Bay on cue Jadi di Body Di body belakangnya Nanti ada Bass Power bus nya itu Nah Jadi itu Nambahin efek Bass suara Yang bikin Semakin Terasa sih Bass nya keluar Daripada yang belum Nano Tapi kalau untuk Seri 43 Sama 50 Memang Gak ada Untuk seri Ada fitur Gak ada fitur DLG dan Speaker ONG Seperti saya Kurang yang tau juga Untuk kenapa Kok 43 50 Tidak ada Tapi Setaui saya ya Untuk ukuran 43 50 kan Kebanyakan itu Dipake di Kamar Tapi kalau Untuk 55 Ke atas kan Biasanya Lebih ke Ruang tamu Ruang warga Jadi Minggal Pengen TV yang Gede Pas banget Cocok yang Seri 55 Ke atas Yang ada Fitur DLG nya Dan speaker nya Sudah support ONG Tadi Seri C655 Ini yang pastinya Kan udah GLED Atau Quantum Dot Yang pastinya Untuk Gambar Sudah support Dolby Vision Dan Dolby Vision Dan ADR10 ADR10 Plus Nah Kalau untuk Efek suara Sudah Dolby Atmos Dan DTSX Jadi Dia Punya Fitur Yang bisa Membaca Gerak Suara Dari Sisi Kanan Pun Kiri Nah Kelebihan Hilet Pro Ini Itu TCL Bisa Mengeklaim Warna Tidak Mudah Dalam Pemain Sampai Dengan 100 Ribu Jam Sebut Warna Tidak Memudar Terus Ada Delta E Nah Ini Fitur Paling Berguna Banget Buat Seri LED Ini Karena Seri LED Yang Delta Ini Bisa Untuk Memahami Bagaimana Mata manusia Memandang Perbedaan Warna Nah Delta Ini Juga Lebih Rendah Untuk Menunjukkan Akurasi Yang Lebih Baik Dan Profesional Sebesar Delta E Lebih Dari 0,19 Menghasilkan Sifat Optik Yang Lebih Baik Dan Tentunya Bisa Memastikan Warna Di Layar Sama Dengan Warna Di Dunia Nyata Pas Banget Buat Yang Biasa Nonton Video Action Atau Video Video Yang Sudah Support Work GHDR Nah Kelihatan Banget Nanti Warnanya Jelasannya Lebih Reality Terus Untuk He-LED Kelebihan Juga He-LED Pro Ini Klik Bihannya Juga 95% DCI P3 Nah Fungsi DCI 3 Ini Membakaan Teknologi Quantum Dot Ini Bisa Mengadakan Lebih Dari 1 Meliar Corak Warna Cerah Dan Presisi Dan Bisa Memberikan Hingga 95% Gambut Warna Suai Standar DCI P3 Nah Ini Bisa Menghidupkan Konten Lingkungan Digital Dengan Cara Lebih Baik Dari Seri Sebelumnya Atau Yang Belum Ada Untuk Fitur He-LED Pro Ini AI PQ Processor Ini Fitur Sangat Berguna Banget Buat TV-TV Sekarang Nah TCL Ini Nanti Ada Berbagai Fitur AIP Pro Pro Ini Manfaatnya Ada Banyak Nah Terus Fitur-fitur Tadi AIP Pro Itu Ada 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 6 IE Yang Pernama Eye Color Eye Color Ini Mampu Melihat Gambar Seperti Mata Manusia Dan Bisa Misalkan Gambar Dengan Metal Multi Termasuk Volume Warna Satuasi Dan Kontras Dan Bisa Mencintakan Kembali Dan Berbagi Sembilan Rupa Dengan Sentuhan Arsitetik Yang Kedua Terus Ada AI Motion AI Motion Adalah Fitur Yang Bisa Deteksi Objek Yang Bergerak Cepat Secara Sensitif Dan Bisa Menghitung Geraan Dalam Hal Kecepatan Refresh Dan Jumlah Bingkai Dan Kemudian Ada AI HDR Untuk AI HDR Ini Manfaatnya Bisa Memecahkan Bebagai kode Format HDR Dan Ini Bukan Hanya Tentang Warna Alami Kecerahan Dan Gelapan Tapi Bisa Melihat Persis Seperti Yang Diingat Pengembang Konten Saat Membuatnya Terus Ada AI Clarity Itu Bisa Mengenali Gambar Dalam Setiap Detailnya Dan Bisa Menganalisis Gambar Berdasarkan Resolusi Aslinya Terus Ada Eye Scan Nah Untuk Fitur ESCAN Ini Sendiri Dia Bisa Mengklaifikasi Konten Gambar Dan Gambar Secara Dinamis Dan Bisa Menyesuaikan Parameter Gambar Berdasarkan Klaifikasi Terus Yang Terakhir Ada IE Contrast IE Contrast Sendiri Ini Fungsinya Bisa Untuk Memproduksi Atau Moten Rasio Contrast Secara Dinamis Dan Bisa Memakai Visual Termasuk Kelapan Kecerahan Untuk Berbagi Detail Nah Itu Tadi Sedikit Review Saya Tentang Produk TCLC 655 Ini Nah Untuk Yang Mau Tanya Ukuran Berapa Ready Nah Kita Ready Dari Ukuran 43 Sampai Ke 98 Inci Tapi Kalau Yang Mau Tadi Yang Mau Ada Fitur Lebih Premium Itu Yang Ukuran 55 In Ke Atas Yang Ada Speaker On Q Terus Ada Fitur DLG Nah Untuk Harganya Sendiri Sekelas TV Premium Sendiri Ini TCL TCL Tidak Main Main Ya Selah Raga Ramah Di Kantong Untuk Ukuran 43 Ini Harga Cuma Mulai Dari 5 Jutaan Aja Tapi Dia Sudah Dapet TV Yang Speknya Udah Paling Tinggi Untuk Harga 5 Jutaan Tapi Ini Mumpung Lagi Baik Hati Bagi Satu 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 Tercepat Satu Ini Nanti Bisa Datang Ketoko Itu Dapat Potong Harga Dengan Syarat Sudah Subscribe Channel Candi Ini Youtube Candi Ini Bisa Subscribe Like Comment Juga Bisa Terus Follow Akun Instagram Candi Electronik Cuma Dua Saat Itu Nah Nanti Tinggal Nunjukin Sama Penjaga Promotor Atau Mungkin Langsung Ke Super Fresernya Dengan Mau Nunjukin Nih Aku Mau Beli Barang TCL Seri C655 Nah Nanti Dapat Potongan Harga Khusus Itu Bagi Orang Pertama Satu Orang Pertama Tercepat Bagi Kalian Juga Yang Ining Tanya Tanya Seputar Elektronik Atau Mau Nanyakan Detailnya Atau Speknya Detail Seri Yang Saya Bahasin Nadi Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Nanti Kita Bantu Jawab Nah Bagi Kalian Yang Belum Bisa Datang Ketoko Atau Mau Rasa Sifia Online Kita Nanti Nyediain Ecompanial Dari Candi Linknya Ada Di Kolom Deskripsi Ingat Belanja Elektronik Di Candi Elektronik Candi Elektronik Termurah Dan Terpercaya Terpercaya Candi Elektronik